Kita beralih ke olahraga bulu tangki, pemirsa Antoni Sinisuka Ginting berhasil menaklukkan Kento Momota dan menjadi juara China Open 2018. Ginting sebelumnya menjadi perbincangan setelah dalam perhelatan Asian Games berjuang hingga titikir meskipun cedera. Antoni Sinisuka Ginting akhirnya mengukir prestasi sebagian terhebat dalam ajang China Open 2018. Dalam pertandingan final, Antoni Ging berhasil menaklukkan pembulu tangkis peringkat kedua dunia BWF, Kenzo Momota, dua set langsung 23-21 dan 21-19. Keberasan Antoni bukan suatu kebetulan. Sejak babak pertama di China Open 2018, Antoni sudah mengandaskan perjalanan Lindan selaku juara dunia lima kali dan peraih dua medali emas Olimpiade. Nama Antoni Ginting sebelumnya juga sempat menjadi perbincangan setelah turun sebagai tunggal pertama di partai final bulu tangkis berubu putra Asian Games 2018. Antoni Ginting tak mampu mempersembahkan poin. Cedera menghalanginya memberikan yang terbaik setelah menyerah 2-1-14, 2-1-23, dan 2-0-21 dari Syiuki. Beberapa kali mendapat perawatan, tetap saja Antoni Ginting kesulitan meladeni lawannya. Setelah memaksakan diri terus berada di lapangan, Ginting akhirnya menyerah oleh cedera dan meninggalkan lapangan di atas tandu. Meski gagal memberikan poin, Antoni Ginting merebut hati supporter Indonesia dengan perjuangan pantang menyerah yang dipertunjukkan. Presiden Jokowi pun mengapresiasi perjuangan Ginting yang telah memberikan hasil terbaik. Tim Liputan Ainews melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!